Masya Allah guys, Masya Allah Saya nampak banyak sangat ya Hal-hal baru di Malaysia berkenaan dengan Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Gaeca Amujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbal Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi Sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali guys ya Dan ini kita akan melihat rumah warga emas Kalau di Indonesia mungkin itu kayak panti jompo Nah kita pengen tau panti jompo di Indonesia kan Kita udah tau nih guys ya Panti jompo ataupun rumah warga emas Di Malaysia itu macam mana Jom kita simak videonya guys Let's go Masya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuan-tuan yang mulia Busaknya Sup ikan merah Wow Jom kita tengok Bahlah Kongsi bersama Alhamdulillah Alhamdulillah Kita tengok lah Benar-benar yang tetap pakai ni Wih, mantap dia ekor ni kepala Waduh Mantap Kebayang gak sih guys rasanya dengan ikan yang segede ini dibuat sob ikan gitu Masya Allah Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Wow Wow Ikan merah Sisik dia tak kerah Sangat lah Segar sangat ini Ikannya guys Wow Kelihatan banget segernya ya Ikannya guys Mantap Betul Aik palas Apa ikan Wih, dah bersih dah Satu lagi Wah Gemuk ikannya ini guys Mantap Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini bisa makan berapa orang Gak gini guys ya Segede ini Gak usah Oke Wow Jadi banyak gitu ya Wow Mantap Si kamera ni Dah lembut sikit Masya Allah Pulang dia besar guys Kalau tak tajam Waduh Mantap Yang dapat Yang dapat Ekor Mantak ini Saya suka Ekor guys Ekor sama kepala Mantap Betul Tapi kalau Kalau gak ada Ekornya kan Gak satu Ekor guys Wah Jadi banyak Oke Kita belah lah Kepala dah Belah lah Memang paling sedap Kepala Kalau kita dah belah Woi Hati-hati Tok Tangan Tok Sebab dia Memang besar kan Kadang licin Wesh Mantap Gigi dia Kena buang Lepas ni Kita basuh dia Mula-mula Lepas tu Kita nak masak Sula Rahman Woi Besar Wali Dia usah Panas kami yang masak Oh digoreng ya Bismillah Digoreng dulu ke Berarti Oh Asyik Yang digorengan bumbunya guys Sorry Sorry Ini gak fokus Ini Saking Ngebayangin guys Enak banget Pasti Wah Banyak sangat Kapolaga Kapolaga Apa namanya Yang Yang Bintang-bintang Oke Opsional dia Tambah Daun salam Daun salam Oke Caranya Seperti ini Bawang merah Yang dimesin Kasar-kasar Allah Rahman Rahim Masya Allah Mantap Bawang putih Yang dimesin Bawang putih Halia Yang dimesin halus Bismillahirrahmanirrahim Kemih dia Hingga naik wangi Dan Berwarna kekuning-kuningan Ya Kita buah ini sikit Dari semasa ke semasa Oke Bismillahirrahmanirrahim Segala batang Segala akar Kita masuk Segala batang Segala akar Bawang tadi kan Ha Daun bawang Sama daun apa lagi Tadi Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Oke Dah nampak tu Masya Allah Dan lada putih Bismillahirrahmanirrahim Wah Dia nampak sedap dah Ni sup monyot Jangan lupa Apa tu Bos sekali Apa tu guys Baru tahu Eh Itu apa guys Kejap-kejap Yang bulat-bulat Barusan tu Apa guys ya Yang ini tu Apa ya guys ya Apa Atok cakap tu Ni sup monyot Jangan lupa Sofali Apa ya guys ya Isi Isi dalam dia apa Bumbu ke Atau apa Kita biar dia melidih Ha Dah melidih Kita masuk bahan-bahan dia Karet Oh Oke Bismillahirrahmanirrahim Ha Ikan Dah masuk mulai lah Bismillahirrahmanirrahim Ikan Masuk ikan Masya Allah Mohamad Wah sedap sangat ikan Masya Allah Oh Banyak Banyak dia ikannya guys Bila malai duduk dia Jangan duduk Kosek-kosek dah Sagi hacoh Ha Jangan duduk kosek tu Jangan duduk kacau sangat lah Okey Kena duduk je Macam tu lah Kita buahkan kan Agak-agak Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Weh Masin ke tak tu Saya takut masin tau Tapi Weh Pasti sedak lah Tak mungkin lah kan Sebab dia dah Dah kira Dah kira dah Mantap Ini daun sup Daun bawang Okey Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Dah nak jadi ni dah Weh Alhamdulillah Sup Ikan merah Tawan Dah pun siap Untuk edar Jom Mantap je asli Masya Allah Masya Allah Ini Apa nama tuh Lawatan ke rumah Warga emas Warga emas Maksudnya Apakah ini Kayak panti jompo Ya guys Kalau di Indonesia Mungkin ya Mungkin sama ya Saya kurang tau juga Kita lihat dulu Iya ya Ini kayak rumah Rumah warga emas Gitu kan Masya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Nasi sup ikan Waalaikum Waalaikum Masya Allah guys Masya Allah Saya nampak Banyak sangat ya Hal-hal baru Di Malaysia Berkenaan dengan Ada rumah asnaf Lepas tuh Ada Yang warga emas Rumah warga emas Ini gitu ya Guys ya Saya baru Baru tau Dan Kita boleh tengok Bersama ya Guys ya Ternyata disana itu Ada tempat Seperti ini ya Guys ya Nah ini yang sudah Tidak ada keluarga Mungkin ya Warga-warga emas Yang sudah tidak ada Keluarga Dan juga Mungkin Anaknya yang Menitipkannya disini Saya kurang tahu juga Tapi kalau kita Masih ada orang tua Kena jagalah Sendiri guys ya Jangan Kena titipkan Titipkan Macam tu Tapi tak apa Kan Saya faham Kalian sibuk Bisi kan Allah Tapi kan Orang tua kalian Kadang Apa nama tu Masa kecil Dia rawat Kita masa kecil Dirawat Kita dah besar Kita bagi Ke orang Untuk rawat dia Harusnya kan Kita Assalamualaikum Masya Allah Terbaiklah Warga emas Assalamualaikum 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 Makan Masya Allah Waalaikum Assalamualaikum Masya Allah Assalamualaikum Masya Allah Oh ada yang di dalam juga Assalamualaikum Allahu Akbar Assalamualaikum 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 Masya Allah Masya Allah Assalamualaikum Tapi disini guys ya Ini rumah-rumah warga emas Katil dia Ini macam dekat RS tau Dekat rumah sakit Yang mana dia boleh adjust Terbaik lah Kalau disini tu Katilnya tu Katil dia Katil kayu lah Macam tu Tak dapat adjust Macam tu ya guys ya Biasa Tapi tak tahulah Kalau yang mewah sakit Tapi kalau yang biasa Kat sini Kat Solo tu Kalau kita tengok Panti Jumbo itu biasa Biasa aja guys ya Macam tak terawat Macam tu Ada kawan saya tu yang cerita kan Dekat mana tu Dekat Solo Safari Depan lagi Depannya Solo Safari itu Yang mana mereka itu Kayak Ada tempat Seperti itu juga Anak-anak lah Orang tua Dan lain sebagainya Tapi sekarang udah gak ada Kayaknya ya guys ya Udah dipindahkan mungkin Nah itu juga Dulu itu keliatan Kayak gak terawat banget Tapi sekarang kayaknya Disitu sudah tidak ada Mungkin sudah ditempatkan Ke tempat yang lebih layak Seperti itu Giasa Dan semoga Pemerintah juga Mengambil Apa namanya Penting lah ya Mengambil Apa namanya itu Tindakan-tindakan Yang membuat fasilitas ya Kepada Warga emas Ataupun Orang-orang tua Giasa Anak-anak Dan juga Apa ya Supaya mereka ini juga Merasa aman Nyaman juga Dan terfasilitasi Seperti itu ya guys ya Masya Allah Terbaik lah Di sini Di Malaysia Ini ya kan Katilnya aja Kayak gini guys ya Kayak di rumah sakit Kan Masuk Jaga tulang Tulang Terbaik Ada yang muda juga Kan Masya Allah Eh Senang lah Makan Lahap Lahap Sangat ya Masya Allah Sedap Pakcik Sedap Alhamdulillah Siap selalu Pakcik Support terus guys Tokwan kami Support Satu juta subscriber Masa Christian Cristian Ronaldo Gitu kan Iya kan Iya tau sih Dia famous Gitu kan Satu hari Itu bisa mencapai Juta-juta subscriber Ini Tokwan kami Lah Kawan-kawan Jom 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 Ini kebaikan-kebaikan Yang selalu share Oleh Tokwan kami Ini ya guys ya Jadi Support terus Tokwan kami Gunakan super sticker Gunakan Apa Kekuatan daripada Kawan-kawan sekalian Jari-jari Kalian semua Subscribe Share Minta kawan-kawan Keluarga Family Semua Untuk subscribe Tokwan Sekejap lagi 500 Saya harap Tahun ini Boleh cecah Sampai 500 Ke 1 juta Amin Amin Oke Support terus guys Tokwan kami Ini guys ya Masya Allah Ada buku-buku juga Dia bagi Masya Allah Masya Allah Mahu bersama kami Melakukan kebajikan Like Share And subscribe Cuma itu saja guys ya Kalian subscribe Kalian like Kalian share Itu juga sudah Menyokong Ataupun Men-support Membantu Ya kan Daripada Tokwan kami Dan juga Apa nama tu Kita boleh Sharing Pahala Macam tu Ya guys ya Alright Dan kita boleh Tengok macam mana Sup ikan merah Special Daripada Tokwan ni Membuat saya Terliur-liur Masya Allah Sedap Sangat Siapa yang tak suka ikan Semua suka ikan Ya kan Kecuali yang tak suka Oke guys ya Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah tengok video ini Ya kan Dan kita baca komen sikit Assalamualaikum Tokwan Dan semua Senantiasa hadir Support daripada Cukai Tak apa nu Cukai Cukai Kemanan Terengganu Semoga Dipermudahkan Segala urusan Kita semua Semoga kita Senantiasa Dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Terbaik La Tokwani Semoga panjang umur Dan murah rezeki Amin So ikan merah Berkena panah-panah Dengan nasi Menjadi-jadi Memanglah Apa lagi Ada Irisan-irisan Cabai Mantap 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 Oke Alhamdulillah Rezeki dikongsi bersama Semoga Tokwani Murahkan rezeki Amin So ikan Makan time Hujan-hujan Sedaklah Sekarang dah tak Mesti hujan kat sini Dah panas dah Semoga Sekejap lagi Mesti hujan Alhamdulillah Suka sangat Tengok Tokwani Semoga Tokwani Sehat selalu Amin Alhamdulillah Terima kasih Tokwani Kami Semoga Diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia dan akhirat Dan diberi kesihatan Yang baik Wow Menu ikan Kayangan Daripada Tokwani Bukan senang Berburu ikan Di lautan Kalau Toko ubi Gantang Tak okey Kat Tokwani Mantap Dijawak Dijawak Alhamdulillah Rizki mereka semua Tokwani hanya Memasakkan saja Syukur Toko ubi Gantang Apa Itu Oke Semoga dipermudahkan Segala urusan dunia Akhirat Tokwani Amin Amin Banyak sangat yang support Tokwani Termasuk Saya juga Fans berat Daripada Tokwani Sebab apa Kalau kita Suka kepada Kebaikan Insyaallah Kita juga Akan Menerima Apa nama Impact Baik Baik Macam Betul Makanya Kalau kita Nak support Support yang Baik Jangan support Orang yang Tak baik Jangan support Suatu Perlaku Ataupun Perbuatan Ataupun Hal-hal Acara Apakah Semua yang Tak baik Jangan support Sebab apa Sebab itu Akan kembali Kepada diri kita Kalau kita support Yang baik Insyaallah Kita pun Akan kecipratan Baik Sama halnya Ketika kita Duduk dengan Orang yang Menjual Parfum Ya kan Semua Dah cakap Macam Itulah Cak Yelah Saya dah Dah ada Cakap Berkali-kali Mungkin Kalau kita Duduk dengan Orang yang Berniaga Parfum Kita Akan dapat Wangi Mencium Wangi Kalau tak Dia semprot Cuba Macam tu Tapi Kalau kita Duduk Dekat Pandai Besi Yang Last Macam tu Macam tu Kita Pun Tak buat Apa-apa Kena Cipratan Daripada Api Tadi Kena Badan Kita Terbakar Badan Kita Macam Itulah Jadi Kalau kita Dekat Dengan Kebaikan InsyaAllah Kita akan Mendapatkan Harumnya Kebaikan Itu Tapi Kalau kita Dekat Dengan Keburukan Kita juga Akan Mencium Ya Dari Bau Busuk Keburukan Itu Sendiri Na'udzubillah La Hawla Wala Quat Illa Billah Na'lin Radhim Oke Itu dulu Videonya Terima kasih Dari Video ini Sampai Selesai Apabila Ada Salah Kata Muda Dimaafkan Saya Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh